Halo, apa kabar Aries? Disini aku akan mencoba untuk membacakan tarot ya Aku juga akan memakai kartu oracle-nya Kalau memang belum resonate dengan kalian Tolong jangan dipaksakan ya Oke, kita mulai aja ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ada beberapa kartu ya Oracle-nya ada Passion Dan tarotnya aku ambil sembilan Ada five of pentacles, two of wand, two of sword, the full, seven of wand, the high priestess, four of cup, kemudian knight of pentacles, dan queen of cup Oke, dari sini pembacaannya itu Nampaknya ada yang sedang sedih Bingung Untuk menentukan sesuatu Bingung karena masih menunggu Tentang sesuatu ini Bisa jadi ini menunggu sesuatu hubungan Bisa juga tentang karir dan keuangan disini Karena disini Kalau kartu oracle-nya itu untuk memberikanmu pesan bahwa kamu harus lebih enjoy dalam mengambil atau menjalani keputusan nantinya Kamu harus santai, relax untuk menjalaninya Dibawa santai aja Tapi disini kamu tidak bisa Kamu disini Bingung Kamu disini sedih, pusing Kalau ini tentang sesuatu karir ya Sesuatu karir atau sesuatu yang baru kamu mulai Ini tuh kamu belum paham seutuhnya tentang sesuatu itu Tentang apa yang baru kamu mulai ini Kamu tuh terlalu Apa ya Orangnya terlalu lembut Ya Orangnya terlalu lembut Terus ya berwibawa kamu ya Terus orangnya juga Masih bisa dibilang polos gitu ya Untuk memulai sesuatu ini Apa itu Itu bisa kamu sesuaikan saja ya Bisa ini tentang hubungan, karir, atau Tentang sesuatu Intinya ini baru kamu mulai Nah ketika kamu sudah mengambil Tindakan Untuk melakukan Sesuatu ini Kamu Bingung Kamu mentok Kamu merasa Tak berdaya Kamu merasa Seperti ingin maju Tapi Tidak tahu arah Ingin mundur Tapi sudah kamu mulai Gitu Jadi kamu Ingin menunggu Tapi Rasanya Apa ya Bingung gitu Rasanya bingung Jadi Disini tuh Kamu kayak Mentok Kayak stuck gitu ya Stuck Gak ada Tindakan lagi Tindakan lain Untuk Meneruskan Apa yang telah kamu mulai ini Gitu Dan kamu Merasa kayak Gak tahu arah Karena memang gak ada yang Memberikan kamu arahan Tidak ada yang Yang membimbing kamu Untuk Memulai dan Melaksanakan Apa yang kamu baru mulai ini Gitu Padahal Sebenarnya Tinggal kamu jalani aja Sesuai alurnya Gitu ya Karena disini Oracle nya itu adalah Passion Kamu disuruh menikmati Menikmati Alurnya Prosesnya Tapi disini tuh Karena Karena kamu Tidak ada persiapan Sejak awal Sebelum kamu Memulai Ini Jadi kamu Bingung Disini Kamu bingung Kamu mau Melangkah Atau Harus bagaimana Gitu Tidak ada Orang yang Membimbing Kamu Gitu ya Kamu disini Terlalu Polos Gitu ya Apapun yang Kamu pikirkan Udah Kamu ambil-ambil Aja Gitu Sedangkan Kamu tidak Menelusurinya Dengan jelas Dengan Apa Lebih dalam Dulu Sebelum Kamu Bergerak Gitu Nah Disini Sebenarnya Tidak ada Niatan kamu Untuk mundur Kenapa Karena disini Ada Seven of one Seven of one Ini dia Ingin Mempertahankan Posisinya Ingin Mempertahankan Tempat Dia sekarang Itu berada Dimana Gitu ya Jadi Kamu tetap Ingin Ini lanjut Gitu Tetap Ingin lanjut Dan Dikonfirmasi oleh Knight of Pentacles Disini Hanya saja Ya itu Kamu Bingung Kamu harus Melangkah ke Arah Mana Kamu Harus Melanjutkan Dengan Cara Apa Disini Karena Disini Ada Two of one Jadi Two of one Kamu Bingung Mau Bagaimana Tapi Ada Seven of one Disini Karena Kamu Tetap Ingin Terus Lanjut Ingin Mempertahankan Situasi Ini Dan Kamu Ingin Tetap Maju Karena Ada Knight of Pentacles Disini Ya Kamu Bimbang Kamu Apa Namanya Seperti Ada Banyak Pilihan Ya Atau Ada Dua Pilihan Ya Karena Disana Ada Two of Sword Disini Nah Kenapa Kamu Bingung Kamu Disini Mengambil Apa Pemahaman Untuk Mengambil Solusinya Itu Karena Disini Memakai Hati Kan Disini Ada High Priestess Ya Ada High Priestess Kamu disini Memakai Hati Ya Kamu Disini Terlalu Apa Namanya Terlalu Polos Polos Bukan Memakai Logika Disini Kamu Orangnya Bukan Logikaan Orangnya Orangnya Masih 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 Perasaan Kalau Misalnya Ingin Mengambil Keputusan Suatu Keputusan Karena Disini Ada High Priestess Dan Disini Konfirmasi Lagi Oleh Queen Of Cup Ya Orangnya Kamu Masih Manja Masih Harus Ada Yang Membimbing Harus Masih Ada Yang Mengarahkan Seharusnya Disini Kamu Butuh Seseorang Yang Mengarahkan Kamu Gitu Ya Bisa Dibilang Kamu Disini Masih Anak Mami Gitu Ya Oke Tapi Tidak Apa Misalkan Kamu Ingin Mencoba Ambillah Satu Langkah Gak Masalah Kok Kalau Salah Gitu Ya Gak Masalah Kok Kalau Salah Karena Disini Sudah Kemulai Sejak Awalnya Dari Disini Ada Five Of Pentacle Dikampir Masih Dengan The Full Kemudian Ada Four Of Cup Walaupun Kamu Disini Apa Namanya Dari Keadaan Yang Mendesak Kamu Ya Entah Itu Kesulitan Suatu Sesuatu Entah Itu Finansial Entah Itu Keadaan Gitu Entah Itu Hubungan Dengan Seseorang Gitu Intinya Kamu Sudah Sejak Awal Mengambil Keputusan Ini Tanpa Melihat Ke Belakang Kamu Udah Maju Aja Duluan Gitu Kamu Udah 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 Diambil Aja Gitu Daripada Gak Gerak Sama Sekali Itu Yang Kamu Pikirkan Sejak Awal Kemudian Akhirnya Kamu Merasa Menyesal Karena Disini Ada Four Of Cup Kamu Merasa Menyesal Kamu Merasa Bimbang Bingung Ingin Mundur Tapi Tidak Bisa Lagi Karena Kamu Sudah Memulainya Kamu Sudah Memulai Sejak Awal Jadi Itu Tadi Kamu Bingung Kamu Dibilang Stress Stress Disini Kamu Tapi Tenang Pesan Dari Oracle Adalah Passion Allow Your Heart And Soul Sing With A Joy Jadi Intinya Kamu Disini Nikmati Aja Prosesnya Walaupun Mentok Kamu Mentok Dengan Situasi Ini Yaudah Nikmati Aja Dulu Prosesnya Ambillah Satu Langkah Yang Kamu Yakini Aja Dulu Yang Kamu Yakini Aja Dulu Kalaupun Kamu Masih Tidak Yakin Dengan Apa Keputusan Ingin Kamu Ambil Karena Disini Ada Two Of Swords Oke Mintalah Bantuan Kepada Seseorang Yang Lebih Dewasa Yang Lebih Paham Atas Situasi Ini Yang Lebih Berpengalaman Dalam Situasi Ini Entah Itu Orang Tua Saudara Atau Senior Gitu Ya Mintalah Bantuan Kepada Mereka Nikmati Prosesnya Ikuti Alurnya Jangan Tegang Karena Disini Passion Ya Kamu Harus Menikmati Semuanya Kamu Harus Enjoy Ya Enjoy Harus Apa Namanya Relax Aja Gitu Karena Ini Baru Kamu Mulai Belum Ada Seper Sepernya Mungkin Disini Baru 20% Kamu Melangkah Gitu Baru 20% Jadi Masih Panjang Perjalanan Mu Untuk Mencapai Sesuatu Yang Baru Kamu Mulai Ini Itu Ya Ini Baru Banget Baru Banget Baru Kamu Menginjakkan Kakimu Di Suatu Situasi Ini Jadi Jangan Menyerah Nikmati Prosesnya Kesulitan Pasti Ada Ya Setiap Kita Melangkah Itu Pasti Ada Jadi Tidak 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 Masalah Itu Bagimu Bingung Bagimu Untuk Merasa Sulit Tapi Ingat Kalau Misalnya Kamu Apa Sudah Menyerah Di awal Ini Tidak Akan Ada Hasilnya Itu Ya Intinya Kamu Nikmati Prosesnya Karena Ini Masih Awal Sangat Sangat Masih Awal Jadi Wajar Kalau Kamu Bingung Atau Masih Tidak Tau Arah Gitu Ya Oke Sekian Dulu Pembacaan Aku Kali Ini Semoga Resonate Kalau Misalkan Belum Resonate Jangan Dipaksakan Ya Anggap Ini Sebagai Hiburan Oke Kalau Gitu Salam Sehat Untuk Kalian Semua Dan Bye